Pasca KPU menetapkan daftar calon tetap DCT Pemilu 2024, pertarungan perebutan kursi DPR RI Dapil Jambi semakin menarik diikuti. Para caleg seperti langsung mengencangkan ikat pinggang untuk tancap gas beradu strategi demi merebut delapan kursi kesenayan. Salah satu caleg DPR RI yang akan ikut bertarung di gelanggang Pilek Dapil Jambi adalah politikus muda Partai Gerindra Provinsi Jambi, Roky Chandra. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Roky yang tadinya Dapil hanya kota Jambi dan kini meluas menjadi Provinsi Jambi. Mendapatkan predikat peraih suara terbanyak di DPR Provinsi Jambi Dapil, kota Jambi pada pemilu 2019 lalu, membuat Roky Chandra fokus untuk menggembleng mesin-mesinnya untuk meraup suara di kota Jambi. Namun demikian dirinya mengaku akan tetap memasuki dan meraup suara di sebelas kabupaten kota yang mana dirinya sudah memiliki infrastruktur yang telah teruji. Hari ini DCT sudah ditetapkan, tentunya kita sudah siap dan bersiap diri untuk melaksanakan pesta demokrasi. Saya sendiri mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi nomor 8. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk terjun, turun langsung ke masyarakat. Jadi bagi saya untuk terjun, turun langsung ke masyarakat. 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 Terjun, turun langsung ke masyarakat.